Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan channel fakta kehidupan nah seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita kita absen-absen dulu nih kalian semua lagi pada nonton dari daerah mana aja kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya kayak teman-teman kalian yang udah subscribe-subscribe juga pada komen-komen disana ada yang dari Jawa Timur terus Jawa Tengah ada juga yang dari Lampung ada juga yang dari Sulawesi, Papua dan juga pasar Bali dari luar negeri pun juga ada seperti Singapura, Malaysia ada juga yang dari Arab, Saudi, Hongkong, Taiwan dan Jepang pokoknya kami ucapkan terima kasih buat kalian semua yang setia menonton fakta kehidupan apalagi subscribe channel ini ditambah lagi masih percaya membawakan kisah-kisah kalian untuk dibawakan oleh fakta kehidupan nah kami tidak henti-hentinya mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat dipanjakan umurnya, dimudahkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya kali ini ada seorang subscriber kita membagikan cerita, membagikan kisahnya nah kisah ini menceritakan seorang pria yang mboking atau ya memesan seorang pelacur dari aplikasi dan tidak disangka justru keesokan harinya suami itu justru menceraikan istrinya sendiri uh bagaimana ini ada apa seorang suami tiba-tiba memesan seorang pelacur dan saat keesokan harinya justru suaminya menceraikan istrinya sendiri pasti banyak pengedarikan yang penasaran dengan kisah ini gak usah lama-lama lagi kita masuk ke ceritanya nah seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama kisah kali ini menceritakan seorang pria yang sebut saja namanya Wahyu nah kehidupannya Wahyu adalah seorang ya tukang ojek profesi Wahyu itu adalah seorang tukang ojek kehidupan Wahyu serba terbatas nah si Wahyu itu sudah menikah dengan seorang wanita pujaan hatinya sebut saja namanya Laila Laila dan Wahyu itu sudah menikah kurang lebih umur pernikahan mereka satu tahun lah nah dalam satu tahun itu pula Laila dan Wahyu serba kekurangan kehidupannya ya bagaimana tidak ya kadang pendapatan seorang tukang ojek itu tidak pasti kadang dapat kadang juga tidak dapat kadang menarik penumpang kadang juga gak menarik penumpang jadi ya kehidupannya serba kekurangan nah karena kehidupannya serba kekurangan itu ya kehidupannya Laila itu serba ya selalu komplen dengan si Wahyu umur antara Wahyu dan si Laila itu terpaut 5 tahun sejak lulus SMA si Laila yang dari kampung kehidupannya di kampung keluarganya di kampung itu ya bisa dibilang miskin dan dia tuh ya akhirnya memutuskan untuk menikah muda dengan si Wahyu itu dan sekarang merantau di ibu kota dan sekarang merantau di ibu kota Laila dan Wahyu hidup di sebuah kontrakan nah sore itu kurang lebih jam 6 sore Wahyu baru pulang mojek sampai di rumah nah sampainya di rumah si Wahyu itu langsung menuju ke meja makan dia sangat lapar hari itu dia pengen langsung makan nah disana itu si Laila sudah menyiapkan makanan disana sambil ingin melayani suaminya itu tanpa basa-basi lagi si Wahyu pun langsung makan dengan lahapnya di meja makan itu tiba-tiba Laila tuh ngomong mas aku pengen ngomong sebentar tadi ada pemilik kontrakan datang dia tuh menagi uang kontrakan lagi mas katanya kita udah lewat jatuh tempo jadi dia datang kemari untuk menagi uang itu kata si Laila memberikan laporan bahwasannya pemilik kontrakan tadi siang itu datang menagi uang kontrakannya si Laila sama si Wahyu yang karena mereka itu udah kelewat jatuh tempo jadi dengan terpaksa pemilik kontrakan itu datang menagi secara langsung ya gimana lagi deh maaf hari ini aku gak ngarik penumpang sama sekali aku justru muter-muter-muter kesana kemari cari penumpang tapi gak ada soalnya di pangkalanku sepi banget gak ada orang yang mau ngecek dengan aku kata si Wahyu memberi penjelasan bahwasannya hari ini dia tidak pulang membawa uang lah terus gimana lagi mas aku malu mas ditagih terus sama pemilik kontrakan ini kamu tau sendiri kalau pemilik kontrakan itu kalau nagih itu kenceng ngomongnya ditambah lagi dia tuh suka bentak-bentak dia tuh marah bilangnya kamu itu udah tau tanggal atau enggak kamu tau gak ini tanggal berapa udah waktunya kamu bayar kontrakan masih aja pura-pura lupa katanya begitu mas ya aku kan malu mas ditambah lagi ngomongnya dia tuh kenceng tetangga-tetangga kontrakan samping kiri samping kanan itu pada denger semua ya aku malu mas kalau digituin terus kata si Lela Lela tuh malu pemilik kontrakan apabila dia nagih itu suaranya kenceng hingga mengakibatkan tetangga kiri dan kanannya si Lela itu pada denger semua bahwasannya Lela belum bayar kontrakan yaudah deh nanti malam aku coba berangkat lagi ya siapa tau aku dapet penumpang dan biar bisa bayar kontrakan kita kata si Wahyu iya deh mas ya siapa tau ada rezeki buat kita buat bayar kontrakan ini lagian aku malu mas kalau bisa besok lagi kalau kita punya uang kita pindah aja deh dari kontrakan ini soalnya udah kontrakannya kadang rusak gak dibenerin ditambah pemiliknya kalau nagih marah-marah aku gak betah mas kalau disini mas mending kalau kita udah punya uang kita pindah kontrakan aja ya kata si Lela minta pindah karena dia tuh gak tahan dengan pemilik kontrakan itu yaudah iya aku selesaikan makan dulu ya nanti jam 9 aku berangkat lagi kata si Wahyu jam 9 malam setelah si Wahyu dan si Lela selesai makan malam Wahyu berangkat ngojek lagi ia mencari rezeki siapa tau ada penumpang yang mau menaiki ojeknya agar bisa membayar kontrakan esok harinya tapi malam itu malam menjadi malam yang panjang buat si Wahyu rasa ngantuk dan rasa letihnya tadi siang masih terasa rasa ngantuk yang tidak bisa ditahankan itu membuat si Wahyu gak bisa fokus cari uang tapi walaupun demikian dia tetap giat dia tetap cari uang dia tidak mau pulang sebelum mendapatkan pelanggan dia muter kesana kemari mangkal disini mangkal disana siapa tau ada penumpang yang mau menaiki ojeknya itu tapi malam itu menjadi malam yang apas buat si Wahyu tidak begitu banyak penumpang yang ia dapatkan hingga keesokan harinya ia hanya mendapatkan secuil uang untuk dibawa pulang sampainya di rumah pada pagi hari ia langsung disambut oleh istrinya itu tapi muka capeknya si Wahyu itu memperlihatkan bahwasannya si Wahyu tidak membuah uang si Wahyu pun ngomong kepada si Layla bahwasannya dia pulang hanya membawa uang sedikit dan uang itu tidak cukup untuk membayar kontrakan hingga akhirnya si Layla cuma bisa pasrah mendengarkan bahwasannya suaminya tidak membawa cukup uang untuk membayar kontrakan itu Wahyu pun masuk untuk istirahat ia pun tidak sempat untuk sarapan karena rasa ngantuknya yang sudah menggelantungi di matanya itu hingga akhirnya Wahyu pun tidur jam sebelah siang Wahyu pun terbangun dari tidurnya ia langsung menuju ke meja makan mencari makanan di sana tapi saat dia berada di meja makan ia melihat ke kanan dan ke kiri kok tumben rumahnya sepi istrinya kemana Layla kok gak ada kemana dia tapi dia sudah menyiapkan sayur asam tahu tempe dan sambal di meja makan tanpa ragu lagi Wahyu pun langsung makan dengan lahapnya di situ tanpa memperdulikan dimana istrinya berada hari itu dia pun makan gak lama kemudian terdengar pintu depan itu dibuka oleh seseorang ternyata Layla baru pulang Layla pun langsung mendekati suaminya sedang makan itu ia duduk di sampingnya Wahyu loh mas udah bangun mas kata si Layla menyapa suaminya sedang makan itu iya loh kamu dari mana aja kok baru pulang kata si Wahyu iya mas aku dari rumah temen aku oh sekalian mas aku mau ngomong temen aku nawarin kerjaan mas katanya aku ditawarin kerja untuk ya live online gitu jualan online dia tuh berangkatnya jam 3 sore sampai jam 12 malam bayarannya lumayan loh mas siapa tahu dari uang itu aku bisa bantu-bantu buat kamu untuk bayar kontrakan kata si Layla loh kerja kayak gitu nanti kamu gak ada waktu dong buat aku berangkat sore pulang larut malam terus siapa yang ngurusin aku siapa yang ngurusin makanan aku ya gak apa-apa nanti sebelum aku berangkat aku siapin makanan dulu buat kamu siapin sarapannya siapin makan sias dan siap makan malam jadi kamu gak perlu khawatir gak perlu makan di luar aku udah siapin semua makanan kamu di rumah kata si Layla setelah dipikir-pikir oleh si Wahyu memang bener juga dari mana Wahyu dapat tambahan uang kalau tidak si Layla yang bekerja gak akhirnya tidak ada pilihan lain si Wahyu pun mengizinkan Layla untuk bekerja live jualan online nah setelah itu keesokan harinya setelah berangkat bekerja si Layla ini mulai kerja si Layla sore itu rumah terasa sepit biasanya jam 6 sore itu si Wahyu makan bersama istrinya tapi hari itu hari pertama si Wahyu akan makan sendiri tanpa istrinya setelah pulang kerja sampainya di rumah rumah sepi gak ada orang tapi di meja makan sudah tersedia makanan-makanan disana untuk si Wahyu Wahyu pun makan seorang diri ia mencoba adaptasi mencoba mengerti bahwasannya ia mau gimana lagi mungkin ini yang dibutuhkan oleh si Wahyu Wahyu membutuhkan uang untuk membaikin kontrakan untuk kehidupannya ke depannya dengan istrinya ya mau gimana lagi akhirnya si Layla pun bekerja hari demi hari pun terlewati hingga akhirnya setelah 2 bulan si Layla bekerja kok uangannya si Wahyu dan si Layla itu mulai membaik dia bisa sekarang membayar kontrakan bahkan justru sekarang si Layla dan si Wahyu berhasil pergi dari kontrakan lamanya ia pindah ke kontrakannya lebih layak lagi lebih luas lebih bagus tapi setelah si Layla bekerja kini tuh makin jarang sekali antara Layla sama si Wahyu itu bertemu ya bagaimana tidak si Layla itu pulangnya larut malam sedangkan si Wahyu jam segitu biarnya udah tidur pagi harinya pun terkadang Layla masih asik tidur hingga akhirnya jam 10 siang si Wahyu pun berangkat kerja hari demi hari seperti itu jarang sekali bertemu hingga akhirnya si Wahyu yang pria normal itu kan membutuhkan syahwat punya nafsu pria normal yang punya nafsu jadi terkadang apabila si Wahyu ingin menstubuhi ataupun melakukan hubungan suami istri dengan si Layla Layla itu kerap sekali menolak dengan alasan dia tuh capek mas aku capek kerja aku ngantuk besok lagi ya besok lagi seperti itu alasannya nah si Wahyu yang pria normal juga membutuhkan pelayanan batin Wahyu tuh sering komplain sama si Layla bahwasannya ya kamu tuh libur kamu tuh harus ada waktu buat suami jangan tiap hari kerja terus suami kan juga membutuhkan pelayanan secara batin dia juga butuh dibelai dengan istrinya tapi si Layla tuh sering ngomong kalau aku gak kayak gini mas ngurusin kamu doang kita gak mungkin kekontrakannya lebih bagus dan lebih layak seperti ini keuangan kita juga gak mungkin sebanyak ini dan kita bahkan punya tabungan aku bisa membantu kamu mendapatkan uang ya dari kerjaan ini kalau kamu komplain kayak gini nanti kehidupan kita kayak dulu lagi kamu mau kata si Layla hingga akhirnya setelah pertengkaran itu pun si Wahyu gak bisa ngomong apa-apa lagi tapi bener setelah ada kelebihan pasti ada kekurangan nah setelah Layla berhasil ya sukses bekerja mendapatkan banyak uang untuk keluarganya si Wahyu nah kehidupan Wahyu dan Layla sudah menjadi lebih baik tapi perasaannya si Wahyu tuh justru merasa kesepian nah setelah dia kerap kali komplain atas dia yang gak pernah dilayani secara batin sama si Layla Wahyu pun berpikir bagaimana apabila dia memuaskan nafsunya kepada wanita lain tapi logika-logikanya itu masih menjadi logika yang baik ia kerap sekali merayu dan meminta kepada istrinya nah seperti pada malam itu si Wahyu tuh ngomong sama si Layla sayang aku udah lama banget gak pernah melayani kamu gak pernah tidur bareng kamu dengan mesra seperti dulu apakah malam ini kamu bersedia melayani aku kata si Wahyu apa sih mas aku tuh capek kamu tuh jangan minta yang aneh-aneh deh kamu tau sendiri aku kerjanya kayak apa tiap hari berangkat sore pulang larut malam demi siapa demi kamu dan keluarga kita tolonglah gak usah kamu minta yang aneh-aneh dan sesuatu yang gak bisa aku turuti kata si Layla seakan-akan menolak ajakannya si Wahyu itu gak bisa kamu turuti bukankah ini kewajibannya istri untuk melayani suaminya bahkan jika kamu menolak kamu sendiri yang mendapatkan dosa kata si Wahyu iya aku tau mas tapi kewajiban mencari nafkah siapa kewajiban kamu kan tapi kamu gak becus cari nafkah hingga aku turun tangan dan sekarang apabila aku udah mendapatkan uang dan bisa membantu kamu ya tolong dimaklumi tolong dimengerti jadi kalau aku gak bisa melayani kamu secara batin ya mohon maaf maklumi aja aku juga capek aku manusia biasa kata si Layla yaudah kalau kayak gini jangan salahin aku Layla kalau aku cari kesenangan di luar karena kamu gak bisa memuaskan aku di dalam rumah kata si Wahyu mengancam bahwasannya apabila si Layla gak mau menuruti memuaskan nafsunya tidak mau melayaninya si Wahyu mengancam ia akan mencari wanita lain untuk memuaskan nafsunya yaudah mas terserah kamu aja kalau maunya kayak gitu gak masalah kalau kamu pengen cari wanita lain yang bisa memuaskan nafsu kamu itu terserah kamu dasar pria gak tau diuntung aku udah kerja capek-capek malah cari wanita lain terserah kamu aja deh tapi jangan salahin aku aku juga bisa marah mas gak kasih Layla hingga akhirnya setelah pertengkaran itu Layla dan Wahyu terlibat perang dingin ia sudah gak pernah omong-omongan lagi bahkan si Layla yang dulunya sering sekali menyiapkan makanan untuk si Wahyu untuk makan siang sarapan makan malam dan sebagainya kini hari-hari terakhir dia tuh jarang sekali masak dan seakan-akan tidak ngurusin si Wahyu Wahyu pun merasa kesal kejengkelannya udah makin gak bisa ditahan lagi hingga akhirnya dalam pikirannya ia memutuskan lebih baik aku cari wanita lain buat muasin nafsu aku bagaimanapun si Wahyu juga pria normal dia butuh dipuasin nafsunya oleh istrinya dia juga ingin bercinta dengan lawan jenisnya apabila ia tidak bisa didapatkan dalam rumah dia akan mencari di luar rumah hingga akhirnya pada sore itu setelah si Layla pergi berangkat kerja si Wahyu segera membuka handphonenya ia mendownload sebuah aplikasi yang kata temannya itu adalah sebuah rujukan rekomendasi dari temannya apabila ia ingin mencari wanita dia tinggal mendownload aplikasi ini disana itu bisa cari wanita-wanita lain wanita yang bisa diajak tidur wanita yang bisa diajak kencang untuk memuaskan nafsu pria-pria hidung pengang setelah mendapatkan rekomendasi itu dari temannya Wahyu pun langsung segera mendownload aplikasi itu awalnya ya coba-coba apakah benar dari sebuah aplikasi dia bisa berkencan dengan seorang wanita bahkan disana bisa booking dan diajak tidur di hotel awalnya ya coba-coba aja si Wahyu tapi benar ya setelah mencoba ia menemukan salah seorang wanita cantik bernama Olive profilnya tidak begitu jelas tapi kelihatannya cantik namanya Olive karena si Wahyu yang udah ngebet banget gak tahan karena dia punya nafsu itu dia pun langsung nge-blocking si Olive janjian dia dia tuh chatting Wahyu tuh ngomong bahwasannya negosiasi apakah wanita itu mau diajak tidur semalam dengan dia kata si Wahyu si Olive pun ngomong ya oke gak apa-apa kalau harganya cocok awalnya Olive buka harga 400 ribu untuk full service malam itu tapi si Wahyu nego gimana kalau 350 jangan 400 kalau mau malam ini kita akan janjikan di sebuah hotel yang gak dijanjikan Olive pun mau ternyata dia mau dengan uang 350 Olive mau diajak Wahyu ke sebuah hotel tidur di sana nah hingga akhirnya mereka saling sepakat mau untuk diajak tidur si Olive itu oleh si Wahyu nah setelah mereka sepakat Wahyu pun segera bersiap-siap jam 8 malam Wahyu segera menuduk ke sebuah hotel terdekat yang sudah dijanjikan oleh si Olive katanya Olive sudah menunggu di sana menanti si Wahyu yang katanya malam ini akan mengajaknya ia kencan untuk mengajaknya ia tidur bersama malam itu nah sesampainya di hotel Wahyu langsung menuju kamar yang sudah dijanjikan kamar 12E ia langsung menuju ke kamar 12E yang katanya Olive sudah berada di sana Wahyu sudah berdebar-debar ini pertama kalinya si Wahyu memboking seorang wanita untuk diajak tidur bagaimana tidak deg-deganya si Wahyu hingga akhirnya Wahyu pun pelan tapi pasti menuju ke kamar 12E masuklah ke kamar itu diketuk pintunya dibuka ternyata pintunya tidak terkunci seakan-akan kamar itu sudah menyambut kedatangannya si Wahyu Wahyu pun masuk sampainya di sana ada seorang wanita cantik sedang duduk hingga akhirnya didekatilah wanita itu oleh Wahyu saat mereka saling tatap saat wajahnya mulai jelas terpampang di hadapan mereka mereka tidak bisa ngomong apa-apa saling terpaku satu sama lain bukan karena apa-apa ternyata betapa terkejutnya Wahyu wanita yang diboking oleh Wahyu yang bernama Olive ternyata adalah nama samaran dari Layla istrinya sendiri ternyata istrinya sendiri selama ini buka jasa OpenBO di aplikasi dengan nama Olive pandangan mereka pun tidak saling terlepas kekecewaan saling terlihat di wajah mereka masing-masing bagaimana bisa wanita yang Wahyu percaya bekerja selama ini ternyata kerjanya OpenBO ternyata hasil uang selama ini yang dia dapatkan dari istrinya adalah hasil dari istrinya jual diri betapa kecewanya si Wahyu begitu juga si Layla ternyata si Wahyu tega dengan tega ia memboking seorang wanita untuk menghibur atau memuaskan nafsunya karena nafsu si Wahyu tidak bisa dipuaskan oleh si Layla hingga akhirnya mereka pun saling melontarkan kata-kata kasar saling emosi satu sama lain karena kekecewaan mereka sendiri yang satu kecewa karena ternyata istrinya OpenBO yang satunya istrinya itu kecewa karena suaminya dengan tega ternyata berniat untuk berselingkuh dengan wanita lain hingga akhirnya mereka yang sama-sama kecewa sama-sama emosi Wahyu yang lebih dahulu ngomong ternyata selama ini ini pekerjaan kamu ternyata uang yang kamu hasilkan untuk membantuku mencari nafkah itu uang hasil dari kamu OpenBO jual diri aku percaya dengan kamu Layla aku percaya kamu kerja dengan benar dan niat kamu untuk membantuku mencari tapi tidak seperti ini Layla jangan soal suci kamu mas kamu sendiri bagaimana kamu dengan terang-terangan membogging seorang wanita untuk memuaskan napsumu karena napsumu tidak bisa aku puaskan di rumah apakah itu tidak cukup tega buat aku mas apakah itu tidak cukup kejam untuk aku aku juga kecewa dengan kamu mas yaudah kalau kamu kecewa dengan aku aku pun kecewa dengan kamu sekarang sepertinya kehidupan kita sudah tidak bisa bersama lagi mending keluarga kita udahan aja udah selesai besok pagi aku akan mengajukan cerai ke pengadilan aku sudah tidak bisa hidup lagi dengan kamu Layla kata si Wahyu Wahyu ingin menceraikan si Layla hingga akhirnya pada keesokan harinya karena mereka sudah kecewa satu sama lain akhirnya Layla dan Wahyu resmi bercerai di pengadilan kehidupan mereka sudah tidak lagi bersama mereka menjalani jalan mereka masing-masing karena mereka sudah tidak bisa hidup bersama karena kekecewaan mereka masing-masing nah begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang mengisahkan adalah seorang pria yang menceraikan istrinya setelah semalam memboking seorang pelacur di aplikasi kita dapat bisa mengambil nilai-nilai yang penting manfaat-manfaat di dalamnya agar bisa dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari nah bagi kalian semua yang pengen komen-komen memberikan kritik saran yang membangun untuk fakta kehidupan kalian bisa tuliskan di kolom komentar disana juga kalian bisa kirimkan salam-salam ataupun ya perasaan-perasaan kalian setelah mendengarkan fakta kehidupan cerita fakta kehidupan dan bagi kalian yang punya kisah-kisah unik cerita-cerita menarik kalian bisa tuliskan atau kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini tetap dukung channel kami dengan cara like komen dan subscribe dan tunggu video-video berikutnya sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati